A.Z, bocah perempuan berusia 9 tahun yang tewas karena ditusuk hingga 24 kali oleh ayah kandungnya ini, disebut memiliki firasat sebelum dibunuh. Dikutip dari detik jatim, malam hari sebelum dihabisi oleh sang ayah saat sedang tertidur, sang bocah sempat menggambar dan menuliskan pesan selamat tinggal kepada teman-temannya. Dari gambar ini, tampak tiga anak saling bergandengan tangan dan menangis. Wakapolres Gelsik Kompol Erika Putra mengatakan gambar ini ditemukan di kamar korban. Peleku pun langsung menangis saat melihat dan menjelaskan kapan gambar tersebut dibuat oleh anaknya. Sebelumnya, A.Z tewas pada Sabtu 29 April pukul 4.30 pagi. Saat kejadian, korban sedang tertidur tertelungkup di kamar rumah kontrakan yang berada di Dusun Pelampang, Desa Putar, Kecamatan Menganti Gelsik. Pelaku mengaku membunuh korban karena persoalan ekonomi. Ditambah lagi, sang istri yang meninggalkannya bersama sang anak. Terima kasih.